berapa jadi totalnya semua 449 sama 449 500 sama tfd jadinya berarti satu jeng Oh 449 500 dikurang itu masih berongkar 449 nanti gitu yang yang kes itu ya yang tf1 10.000 oke sedia ta dia anak terongkir apa enggak kena saya berongkir betongkirnya sana ini 12345 siapa itu namanya Vivian gak iya kan enggak begitu langganan tuh iya 449 500 iya enggak ada uang ke 50 misul 50.500 nah ini yang kira disana kan selama angkirnya ini itu kakakmu kakak asli ini aku pernah ngantar bareng pernah jauh ngantar bareng sih enak aja kan dicari dengan hai hai ngantar bareng selamat menikmati terima kasih ini kita dapat tiga motivasi buat teman-teman yang masih bingung untuk mencari pekerjaan karena sungguh pekerjaan ini sangat mudah tidak banyak persyaratannya yang penting kita telaten menjalannya teman-teman insyaallah bisa berjalan menjadi pendapatan tetap oh iya teman-teman tips dan trik mencari pelanggan selanjutnya yaitu carilah all shop penjual online pedagang yang memiliki konsumen yang banyak cari kita mencari pelanggan yang banyak pelanggannya bukan kita mau tidak mau sama yang sedikit pelanggannya tapi ya seperti itu supaya kita bisa menjadi penghasilan tetap supaya sistem kita berjalan supaya yang mencari pelanggan itu mereka bukan kita lagi yang mencari pelanggan salah satu caranya yaitu dengan cara kita mencari pelanggan yang punya banyak pelanggan dimana indikator dia banyak pelanggan lihat aja di facebooknya teman-teman kalau banyak komennya kalau aktif facebooknya banyak yang komen di jual jualannya nah itu diincar teman-teman misalnya dengan cara kita memberi daftar harga kita atau memberi informasi bahwasannya ready jasa kurir apabila membutuhkannya silahkan hubungin saya di nomor ini ini kita kita ngantar yang pertama jalan banteng nomor 27 nomor 27 jalan 26 ton 27 min 27 28 28 29 29 30 Permisi. Dia sudah TF teman-teman. Tinggal kita taruh aja. Kita sudah ngantar paket yang pertama itu. Kemudian paket yang kedua di jalan Kenanga. Kita ke jalan Fendi dulu teman-teman. Kita ke jalan Fendi. Ya itu teman-teman. Jadi tips dan triknya kali ini saya berikan dua ya teman-teman. Yang pertama tadi Itu tadi teman-teman tips dan trik dari saya. Saya berikan dua dulu teman-teman. Supaya kita bisa praktekkan dulu. Yang pertama tadi carilah penjual yang kecenderungan dagangannya itu bukan ekspres teman-teman. Maksudnya bukan ketika dipesan langsung minta antar. Contohnya martabak atau makanan-makanan yang lain. Ketika mereka mesen pasti pengen langsung diantar. Tidak bisa kita bawa keliling sesuai rute. Carilah pedagang yang menjual dagangan yang bisa dibawa muter-muter. Contohnya pampers atau popok ini teman-teman. Yang kedua carilah pelanggan yang memiliki pelanggan yang banyak. Bagaimana caranya? Caranya kita lihat traffic di Facebooknya mereka. Apakah banyak yang komen di Facebooknya? Apakah banyak followersnya di Facebook, di IG, dan lain-lain. Itu bisa sangat membantu untuk kita tidak mencari pelanggan setiap harinya. Jadi mereka yang menjadi membantu kita untuk mencarikan pelanggan kita. Yang mencari pelanggan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mencari pelanggan yang terakhir di perumahan ini teman-teman. Setelah 3 ini masih ada 2 alamat lagi yang harus kita hantar. Yang terakhir ini di jalan Kenanga. Kita masuk ke jalan Mawar dulu teman-teman. Jalan Mawar. Ini masih di perumahan yang sama ya teman-teman. Cuma beda bloknya. Blok E nomor 5. E 3. E 5. Assalamualaikum. Tuh sudah di TF juga teman-teman. Tinggal di letakkan di depan rumahnya.